Dan Mas Afif, berikut saya bacakan dulu siaran pers KPU terhadap penghitungan perolehan suara Sirekap dari sisi data dan teknologi informasi. Dalam pemiru serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi manual secara berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan jadwal sebagai berikut sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara yakni PPLN dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 Provinsi 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2024 Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 Kegiatan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga yang mana penggunaannya sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi Sirekap digunakan oleh KPU untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C hasil yang ditulis oleh KPPS dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam proses tersebut Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat justru dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil KPPS kemudian memfoto formulir C hasil dan mengirimkannya ke server KPU melalui Sirekap Sistem kemudian akan melakukan konversi gambar menjadi data digital KPU melakukan mitigasi segera terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri Untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis berupa diagram lingkaran dan diagram batang Serta tabel yang berisi rincian data Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS Sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU Justru karena Sirekap dibuka, maka masukan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa Formulir C hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam Sirekap menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS Yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara Untuk mencegah upaya gangguan, KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi Sirekap juga telah melalui proses asesmen oleh lembaga yang berwenang Data pada formulir C hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan Ataupun data pribadi di dalamnya Sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat Bahkan mengumpulkan data tersebut bisa disave untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang terjadi di TPS Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga Yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id Yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia Sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 Yang angkanya meninggi dan salah satunya adalah gangguan DDoS Distributed Denial of Service KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut Bahkan sampai hari ini KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil Melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap Sekaligus untuk save C1 Plano dalam bentuk image Oleh karena itu KPU mengajak masyarakat terus serta dalam mengawal hasil pemilu Terima kasih Mbak Bedi Teman-teman mohon balik kanan kameramen dan juga yang mau apa namanya Meliput itu tayangannya di sana Untuk memudahkan kita untuk memahami apa namanya proses Sirekap Dan kemudian seperti yang apa namanya kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bahwa ada kesalahan untuk konversi dari format foto ke format angka itu Nah nanti akan dijelaskan Mbak Bedi kira-kira prosesnya seperti apa sih Dan kemudian oleh Sirekap yang bisa dikenali atau bisa ditemui itu ada kesalahan Dan kemudian sudah dikoreksi berapa gitu ya Silahkan Mbak Bedi Silahkan saja bagi yang mau meliput itu silahkan Yang mau tetap menghadap ke sini silahkan Nanti PPT juga akan kita share kepada teman-teman supaya mendapatkan gambaran yang relatif detail Untuk bahan publikasi teman-teman sekalian Silahkan Mbak Bedi Baik Mas Ketua Bapak Ibu sekalian saya akan menjelaskan ini sudah kali ketiga Tapi akan lebih detail saya menjelaskan sistem informasi rekapitulasi elektronik Di ruangan ini sebenarnya ini kali ketiga saya menjelaskan cara kerja Sirekap Untuk pemilu tahun 2024 Kalau nanti gak kelihatan boleh agak geser sedikit Bapak Ibu sekalian Nah Bapak Ibu next tolong dibantu Kita punya lima jenis pemilu yang masing-masing sirekap Menangkap foto C plano dan kemudian ditampilkan kepada publik Dan inilah jenis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Ini cara kerja yang berangkat dari bagaimana KPPS Memasukkan data dan kemudian sampai kepada server kita Ketika sampai pada server kita Langsung merupakan bentuk diagram Dalam hal ini pie chart diagram lingkaran untuk presiden dan wakil presiden Bapak Ibu sekalian di sebelah kiri itu ada gambar dimana ketika KPPS Sebelum mengirimkan foto ini KPPS kita 1,6 juta orang ya Terdiri atas dari Sabang sampai Merauke Dari segala macam yang mengoperasionalkan 2 orang setiap KPPS Makanya 800 ribuan x 2 itu sekitar 1,6 juta Yang merupakan terdiri dari berbagai jenis ragam SDM KPPS kita Mencerminkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Saya ingin jelaskan sebelah kiri adalah itu yang ada di handphone mereka Jadi sebelum mereka mengirimkan apa yang mereka potret Dengan apa yang ada di handphone Itu ada fitur yang disiapkan oleh si rekap Berupa periksa kesesuaian data Jadi ketika OMR ditangkap masuk ke dalam handphone Sebelum dikirim sesungguhnya si KPPS Ada mekanisme periksa kesesuaian data Untuk perolehan suara pilpres Memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi Sesuai atau tidak sesuai Terhadap hasil pembacaan si rekap KPPS untuk presiden dan okey presiden Tidak dapat melakukan koreksi Nanti ketua akan menjelaskan Koreksi terhadap data yang tidak sesuai Kalau terjadi ketidaksesuaian Itu sistem dapat membacanya Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota Melalui mekanisme si rekap web Karena ada flag Ada penanda Ketika KPPS menyatakan tidak sesuai Secara sistem itu kebaca Dan akan diperbaiki Oleh KPK Kota Melalui flagnya Melalui si rekap web Ini untuk fitur presiden dan wakil presiden Ini contoh koreksi data yang sudah dilakukan Next Nah contoh koreksi data yang sudah dilakukan Pada tingkatan KPK Kota Begini fiturnya Dan ini sudah dilakukan Terus menerus Ketika KPU mendapatkan Ketidaksesuaian terhadap data Next Bapak Ibu sekalian Berapa data anomali Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Berdasarkan hari ini Tanggal 19 Februari Hari ke 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18 Terdapat dari 800 ribuan TPS Terdapat 1, 2, 2, 3 TPS Dengan kesalahan data Setelah sistem membaca Ada data tidak sesuai Untuk paslon 822 TPS Seluruh paslon Ada di 108 TPS Sebagian paslon Ada di 233 TPS Total TPS kita 822 236 823 236 Data yang sudah masuk per hari ini Alhamdulillah Sudah 71,26% Nah Setara dengan 586 646 TPS Bapak Ibu sekalian Dalam tabel Kami sudah sampaikan Dari hari ke hari Kami menemukan Berapa yang terdeteksi oleh sistem Sebagai data anomali Totalnya berapa Hariannya ada Totalnya berapa Diperiksa berapa Sisa PR kami ada berapa Jadi secara terbuka Ini kami sampaikan Dan terus menerus Selalu diperbaiki Oleh KPU tingkat Kabupaten Kota Per hari ini Sisanya Tinggal 1223 TPS Dari 586 646 TPS Yang sudah Kita upload Sekitar 0,21% Ini data Untuk Presiden dan Wakil Presiden Setidaknya sampai Tadi pagi Hampir pukul Jam 9 Pagi tadi Ini untuk DPR DPRD Dan DPD Sebagai Jenis Pemilu yang lain Next Nah Tadi saya menjelaskan Fitur Untuk KPPS Yang mana KPPS Presiden Tidak ada Fitur Koreksi Yang ada Hanya Sesuai Dan tidak Sesuai Untuk Pemilihan Pemilihan DPR DPRD Dan DPD Perolehan Suara Pilek Apabila Terdapat Ketidaksesuaian Antara C hasil Dengan hasil Pembacaan Sirekap KPPS Dapat Melakukan Koreksi Melalui Aplikasi Sirekap Mobile Sesuai Dengan Formulir C hasil Bisa Dilihat Ada Tanda Pensil Tanda Pensil Itu Adalah Fitur Periksa Tapi Kalau KPPS Tidak Memeriksa Maka Angkanya Tidak Akan Linier Tidak Akan Terjumlah Sama Kalau Tidak Diperiksa Secara Benar Oleh KPPS Kita Yang Berjumlah 1,6 Juta Pada Setiap Dapil Ketika Bapak Ibu Mengklik Setiap Dapilnya Itulah Kenapa Kemudian KPU Terus Menerus Juga Melakukan Perbaikan Terhadap Kerja-kerja KPPS Di Lapangan Jadi Fitur Koreksinya Tolong Dilihat Ada Sebelum Dikirim Angka Masuk Dilihat Dulu Dicek Kalau Kemudian Mereka Tidak Periksa Langsung Submit Itulah Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Pada Output Tabel Apa Namanya Tabel Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Di DPR DPRD Dan DPD Sebagai Bentuk Tampilan Info Publik Pada Jenis Pemilihan Itu Berikutnya Next Ini Data Anomali Untuk Pilat DPR Berdasarkan Hari ini Pukul 4 sore Bapak Ibu Terdapat Banyak Sekali Dapil DPR RI 80 Dapil 84 Dapil Maaf Terdapat 4167 TPS Dengan Kesalahan Data Dari 5823236 Data TPS Masuk Ini Saya Harus Cek Dulu Angkanya Saya Cek Dulu Angkanya Ini Mohon Maaf Untuk Pilat DPR RI Pak Yogi Tolong Dicek Untuk Pertangga 19 Bulan 2 Tahun 2024 Kami Sudah Memeriksa 5550 Kesalahan Data Yang Sudah Diperbaiki Untuk DPR RI Untuk Data Ini Saya Disclaimer Terlebih Dahulu Untuk Data DPR RI Nah Bapak Ibu Sekalian Setidaknya Yang Ingin Kami Sampaikan Bahwa Sistem Dapat Menemukan Data Anomali Dan Langsung Diperbaiki Next Ini Yang Disimpulkan Untuk Pilpres Dan Pilek Untuk Fitur Periksa Dan Fitur Koreksi Terhadap Kesesuaian Dan Ketidak Sesuaian Dan Fitur Koreksinya Next DPR Itu 57,31% Di 471 796 TPS Nah Ini Next Ini Publikasi Inilah Cara Kerja Tadi Yang Saya Sebut Kalau Ada Satu TPS Aja Yang Tidak Mengkoreksi Langsung Submit Maka Kepada Publik Memang Menjadi Tidak Linier Jumlah Dari A Tambah B Tambah C Tambah D Apalagi Kalau Dijumlahkan Secara Dapil Setiap Dapil Nah Publikasi Inilah Dilihat Di Pemilu 2024 . KPU . . Next Nah Ini Tampilannya Bapak Ibu Sekalian Info Publik Kita Berupa Untuk Presiden Dan Wakil Presiden Bentuknya Pai Chart Dan Table Pai Chart Itu Diagram Lingkaran Rekapitasi Data Yang Di input Oleh KPPS Di TPS Yang Dapat Dipilah Berdasarkan Provinsi Sampai Dengan Tingkat TPS Jadi Begitu Terbukanya KPU Karena Bapak Ibu Bisa Langsung Cek Per TPS Foto C1 Image C1 Plano C Hasilnya Jadi Publik Tidak hanya Dapat Melihat Bentuk Pai Chart Tapi Juga Next Hasil Pindai Dokumennya Justru Ketidaksesuaian Itu Karena Bapak Ibu Bisa Lihat Hasil Pindai Dokumen Ini Bapak Ibu Semuanya Ini Tidak Mesti KPU Yang Buka Bapak Ibu Bisa Cek Apakah Di rumah Bapak Ibu Sekalian Hasil Pindai Dokumen Sama Dengan Yang Bapak Ibu Saksikan Ketika Bapak Ibu Datang Ke TPS Dan Menggunakan Hak Pilihnya Di setiap TPS Ketika Bapak Ibu Datang Pertanggal 14 Februari 2024 Publik Juga Dapat Melihat Foto Formulir C Hasil Yang Diambil Oleh KPPS Menggunakan Sirekap Mobile Next Untuk Tampilan DPR DPRD Rekapitulasinya Berdasarkan Wilayah Dan Juga Berdasarkan Dapil Jadi Bisa Dilihat Bahwa Rekapitulasi Data Data yang Diinput Oleh KPPS Di TPS Surin Indonesia Dapat Dipilah Berdasarkan Provinsi Sampai Dengan Tingkat TPS Juga Dapil Data Berupa Rincian Perolehan Suara Partai Politik Data Ditampilkan Dalam Bentuk Diagram Dan Tabel Next Bapak Ibu Untuk DPR Dan DPRD Walaupun Jumlahnya 20 Lembar Alhamdulillah Kita Juga Punya Bukti C1 Hasilnya C Hasilnya Ini Dapat Terpampang DPR RI DPRD Sebagai Peserta Pemilu 18 Partai Politik Rata-rata 20 Halaman Untuk Setiap Dapil DPR RI DPRD 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 Kabupaten Kota Bapak Ibu Yang Di Rumah Media Juga Bisa Melihat Apakah Hasil Yang Bapak Ibu Datangi Ketika DPRS Sama Dengan C1 Yang C Hasil Yang Kami Unggah Di Dalam Sirekap Next Kami Juga Menampilkan Diagram Table Untuk DPR Dan DPRD Diagram Table Ini Memuat Rincian Perolehan Suara Partai Politik Termasuk Persentasenya Termasuk Kapan Terakhir Ini Di Upload Termasuk Jumlah Berapa Setiap Partai Politik Dalam Setiap Dapilnya Next Dalam Bentuk Table Inilah Bentuk Tabelnya Jadi Bisa Diklik Dan Ini Terbuka Sekali Dia Menampilkan Data Perolehan Suara Yang Mencoblos Hanya Partai Politik Suara Yang Mencoblos Setiap Calon Anggota Legislatif Dan Suara Yang Mencoblos Total Partai Politik Dan Juga Yang Mencoblos Calon Anggota Legislatif Next Ini Diagram Table Untuk DPD Karena DPD Calon Persorangan Bapak Ibu Sekalian Rekapitulasi Data Data Yang Diinput Oleh KPPS Di Indonesia Dipilah Berdasarkan Dapil Yaitu Provinsi Dan Data Ditampilkan Rincian Perolehan Suara Caleg Dari Tabel Batang Seperti Ini Kita Bisa Lihat Misalnya Perolehan Suaranya Peringkat Pertama Dan Seterusnya Berapa Jumlah Caleg DPD Yang Maju Pada Setiap Tabel DPD DPD Juga Kami Tampilkan Hasil Pindai Dokumen C Hasilnya Jadi Bisa Dilihat Bapak Ibu Sekalian Inilah Bentuk Hasil Pindai Dokumen Untuk DPD Next Ini update data Pertanggal 19 Februari 2024 Untuk Presiden dan Wakil Presiden Pukul 16.00 Bapak Ibu sebenarnya Bisa lihat secara mandiri Jadi inilah hasilnya Per jamnya juga Sudah disampaikan Dan sekali lagi inilah bentuk Akuntabilitas kerja si rekap Untuk dapat ditampilkan Kepada publik Next Si rekap Dikembangkan dan dibangun Sebagai sistem informasi Yang dapat terkontrol Termonitor dan terjaga Dalam penggunaan si rekap Sebagai alat bantu rekapitulasi Sudah sangat mendukung Dari sisi akuntabilitas Dan transparansi Si rekap ini memiliki skala yang besar Dan kompleksitas yang tinggi Dalam hal komputasi Si rekap ini baru kali pertama Kita gunakan untuk Pemilu 2024 Dengan kompleksitas Lima jenis pemilu sekaligus Untuk menunjang kebutuhan si rekap Dibutuhkan cloud server yang reliable Memiliki skalabilitas yang tinggi Dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni Implementasi cloud server Memperhatikan regulasi yang berlaku Dan memperhatikan perlindungan data pribadi Lokasi penyimpanan data seluruhnya Berada di Indonesia Tidak ada data yang disimpan Di entitas negara lain Ini gambaran portal publikasi Di sisi rekap Di pemilu2024.kpu.go.id Dalam rentang waktu 14 next Sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 Dapat dilihat Sudah diakses sebanyak 648.307.624 kali Dengan traffic yang begitu tinggi Portal publikasi dapat diakses Tanpa ada kendala Alhamdulillah Kalaupun ada kendala Kami dapat menanganinya Bekerjasama dengan Cyber Keamanan Keamanan Cyber KPU CDN Yang berfungsi sebagai Loket-loket akses Yang tersebar secara global Dapat berjalan Secara efektif Portal publikasi ini Dalam rentang waktu Yang tadi sudah disampaikan Beban traffic yang dialami Sistem Pada bulan Februari Tercatat mencapai 18 terabyte 18 terabyte Dan untuk Mola traffic yang begitu tinggi KPU mengimplementasikan CDN Content Delivery Network Yang berfungsi sebagai Loket-loket yang tersebar secara global Di seluruh belahan dunia Dengan penerapan CDN Publik dapat mengakses Portal publikasi Serecap Yang akan diarahkan Ke CDN Sehingga website Memiliki kinerja lebih cepat Aman Via jaringan yang dimaksud Inilah sebaran CDN Portal Pemilu 2024 .kpu.go.id Next Ini arsitektur keamanannya Pada sisi keamanan Aplikasi Serecap Serecap Dilindungi oleh WAV Web Application Firewall Dan Anti-DDoS Yang dapat memberikan Pembersihan Traffic yang efisien Dan perlindungan Yang bahkan saat akses ke aplikasi Sangat tinggi pada waktu Yang bersamaan Next Ini anti-DDoS DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service Serangan cyber yang terjadi Dengan cara Membanjiri server Dengan fake traffic Internet Yang diharapkan bisa lumpuh Tujuannya adalah Untuk mencegah pengguna lain Mengakses layanan Terdapat Dua pengguna Bapak Ibu sekalian Untuk Kita sendiri Dalam hari ini Serecap Tidak hanya di Indonesia Tapi juga Luar Indonesia Cloud Memiliki teknologi IP Yang menggunakan Anycast IP Dan Diregistrasi Di Singapura Hal ini dilakukan Dengan alasan Bahwa DDoS terjadi Tidak hanya di Indonesia Tapi juga Di luar negeri Namun secara teknologi Traffic anti DDoS Terbagi menjadi Dua traffic Untuk user Indonesia Melalui jalur IP network Yang terdapat Di Indonesia Pada tanggal 14 Februari 2024 Beberapa website KPU Mengalami serangan DDoS Yang berakibat Web KPU.go.id Tidak dapat Diakses Sementara waktu Namun Web Pemilu 2024 .kpu.go.id Cek Dptonline.kpu.go.id Info Pemilu.kpu.go.id Masih dapat Berjalan dengan baik Proses KPPS Ketika awal Menginput Kedalam Sirekap Sempat Mengalami kendala Beberapa saat Karena DNS Go.id Mengalami serangan DDoS Namun Dalam waktu Dua jam Dapat Teratasi Next CDN Content Delivery Network Untuk portal publikasi KPU Mengimplementasikan CDN Yang merupakan Jaringan server Yang Didistribusikan Secara global Agar membantu Website Memiliki kinerja Lebih cepat Aman Via jaringan tersebut User akan Dilayani oleh CDN terdekat Dengan lokasi User tersebut Para pengguna Yang akan Mengakses Hasil KPU CDN Cloud Menggunakan IP Random Terdapat Lebih dari 3200 Plus CDN Notes Di dunia Proses Unggah Formulir C Hasil oleh KPPS Baik Dalam Maupun Luar Negeri Berjumlah Lebih dari 1,6 Juta Orang Bersamaan Dengan Aktivitas Publik Yang Baik Dalam Maupun Luar Negeri Yang ingin Melihat Data Hasil Pemilu Maka Diperlukan Distribusi Akses Terhadap Portal Tersebut Yang Berada Di Seluruh Bulahan Dunia Untuk Mempercepat Akses Ini Gambaran Chat DNS Propagation Gangguan Terhadap Sistem Cerekab Terjadi Mulai Tanggal 14 Februari 2024 Dan Salah Satunya Adalah Gangguan DDoS KPU Bersama Tim Gugus Tugas Siber Terus Melakukan Upaya-upaya Penanganan Terhadap Gangguan Tersebut Sampai Hari Ini Salah Satu Langkah Yang Dilakukan Oleh KPU Adalah Dengan Menerapkan Anti DDoS Dalam Arsitektur Jaringan Sirekap Next Ini Jadwal Kegiatan Tahapan Rekap Rekap Ritual Bapak Ibu Sekalian Yang kami Sampaikan Sekali Lagi Sirekap Adalah Alat Bantu Kami Berikhtiar Ini Dapat Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Oleh Masyarakat Termasuk Untuk Menjaga Keamanan Siber Bapak Ibu Dari Sisi Yang Ada Ketentuan Yang Ada Maka Jadwal Kegiatan Tahapan Inilah Yang Juga Harus Di Watch Out Dilihat Secara Bersama Sama Karena Inilah Hasil Resmi Dari Penghitungan Dan Perolehan Suara Secara Berjenjang Yang Dilakukan Oleh PPK PPLN KPU Kalian Kota KPU Provinsi Dan KPU Republik Indonesia Kegiatan Penerimaan Dan Tingkat Bawahnya Sudah Dilakukan Dan Saat Ini Sedang Terjadi Rekapitulasi Dan Penetapan Rekapitulasi 15 Februari Sampai Dengan Tanggal 22 Februari Di PPLN Kecamatan 15 Februari Sampai Dengan Tanggal 2 Maret Di KPN Kota 17 Februari Sampai Dengan Tanggal 5 Maret Provinsi 19 Februari Sampai Dengan Tanggal 10 Maret Nasional 22 Februari Sampai Dengan Tanggal 20 Maret Akhirnya Kami Kami Akan Mengumumkan Rekapitulasi Di Tingkat Nasional Tanggal 22 Februari Sampai Dengan Tanggal 21 Maret Bapak Ibu Inilah Jadwal Kegiatan Tahapan Manual Rekapitulasi Yang Merupakan Hasil Resmi Berdasarkan Lampiran 1 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Saya Rasa Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Sisi Divisi Data Dan Informasi Saya Kembalikan Kepada Mas Ketua